Pemirsa Imbas Pemerintah Pusat mengeluarkan larangan mudik lebaran di tahun ini, sejumlah pedagang oleh-oleh Ubi Cilembu mengaku pendapatannya menurun drastis karena sepinya pembeli. Seperti inilah kondisi sejumlah kios pedagang oleh-oleh Ubi Cilembu yang berjejer di Jalan Raya Bandung, Sumedang, tepatnya di sekitaran Cadas, Pangeran, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sejumlah kios tampak tutup tidak menjajakan barang dagangannya. Pedagang memilih menutup lapaknya lantaran sepi pembeli. Para pedagang mengaku sudah pasrah dengan kondisi seperti saat ini, ditambah adanya larangan mudik oleh pemerintah pusat yang kian memperburuk tata niaga. Dari awal ramadhan. Awal ramadhan ya, buat puasa berarti. Ya cuman dikit. Cuman dikit? Iya. Lupa dulu doang. Hmm, lupa duduk doang. Itu emang setoran atau gimana bu? Ya setoran kan kita cuma kerja. Kerja di sini aja. Itu ada target nggak? Sehari harus dapat berapa atau setor berapa? Enggak. Enggak. Siti mengimbuhkan sejak pandemi menerpa Indonesia semua jenis usahanya gagal. Siti mengaku pada lebaran tahun lalu masih bisa bertahan karena pembeli tidak terlalu sepi meskipun sedikit. Namun lebaran tahun ini dirasakan sangat berat bagi dirinya dan para pedagang lainnya karena diperparah larangan mudik. Siti dan pedagang lainnya berharap pandemi segera berakhir dan kehidupan kembali normal seperti biasa meskipun semuanya harus memulai dari awal. Diki Guntara, Bandung TV